Al-Fatihah 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 Salawat serta salam Semoga tetap terlimpahkan Kepada Nabi Abu Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tewan juri yang saya menyakan Penonton yang saya banggakan Salam hormat Da'i cili Muhammad Saki dari Militar Muhammad Saki dari Militar Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Disini Saki akan menyampaikan Tauhsia yang berjudul Cinta Tanah air Di belakang semak Ada pedagang soto Tolong disimak Saki mau berpidato Merupakan suatu anugerah yang indah Karena Allah telah menciptakan Makhluk yang bernama Manusia Tanah air kita Tercinta Indonesia Hidup penuh Dengan keberagaman Dan perbedaan Perbedaan etnis Berbeda jenis Berbeda suku Berbeda golongan Berbeda bahasa Berbeda suku bangsa Adanya perbedaan ini Apabila dirandasi Dengan koleransi Dan saling menghargai Maka Akan terderang terciptanya Persatuan dan kesatuan Akan tetapi hadir Jika lebih mengutamakan Kepentingan suatu golongan Yang saling menjatuhkan Maka Hal tersebut Akan memicu Perselisihan Bahkan Perpecahan Di antara kita Sampai-sampai Akhirnya Saling ejek Saling olah Bahkan Saling tonjok Nah Untuk Bilaimin Zali Kita Sebagai warga Negara Indonesia Yang mencintai Mencintai tanah air ini Tentunya Tidak ingin Hal tersebut terjadi Islam mengajarkan Hubul Waton Minal Iman Mencintai tanah air Adalah Sebagian dari Iman Sebagai wujud Cinta tanah air Kita tentunya Ingin Negara ini Menjadi Negara yang Merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan Makmur Terhindar Dari perpecahan Sakimu bertanya Lalu Bagaimanakah Cara kita Agar menjaga Persatuan Dan kesatuan Ada yang bisa Menjawab Islam Mengajarkan Konsep Ukwah Sebagai muslim Kita harus Mujudkan Ukwah Apa itu Ukwah Apakah Masjid di seberang Malai kota Bandung Iya Memang ada Majid di sana Tapi Yang saya dimaksud Adalah Rasa Persaudaraan Islam yang Indah Mengajarkan Persaudaraan Untuk Mujudkan Perukunan Persaudaraan Antara Umat muslim Dinamakan Ukwah Islam Persaudaraan Antara Kesamaan Negara Dinamakan Ukwah Watanya Bahkan Persaudaraan Umat manusia Di seluruh Dunia Dinamakan Ukwah Insani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Surah Al-Bujurat Ayat 13 Al-Fatihah 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 Ayat tersebut Menjelaskan Bagaimana Allah telah menciptakan Manusia itu Berbeda-beda Agar Kita saling kenal-mengenal Saling komunikasi Saling sinergi Untuk Membangun Negeri Seperti Dalam Lomba ini Walau berbeda sekolah Berbeda topik Dan Perbedaan Lain-lainnya Alhamdulillah Kita tetap Semangat Membangun Bangsa Dan agama Tidak pernah Padang Alhamdulillah Kita itu Tetap Semangat Walaupun Nomanya Online Maupun Offline Untuk Melakukan Yang terbaik Kemudian Allah Berfirman Dalam Al-Quran Surah Al-Qasas Ayat 85 A'udhu Billahi Minash Syaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Inna Wadhi Farad Alaika Al-Quran Alaika Al-Quran Al-Rat Tuka Ilhamad Sadaq Allah Al-Azim Hadirin Ayat Tersebut Mengandung Peribasa Seperti Dimana Bumi Dibijak Disitu Langit Dijun Dimana Tanah Air Tempat Kita Tinggal Wajib Kita Belah Untuk Mempertahankan Persatuan Dan Kesatuan Dengan Persaudaraan Terwujud Kerukunan Dengan Kerukunan Terwujud Persatuan Kesatuan Itulah Wujud Nyata Cinta Tanah Air Hadirin Marilah Kita Satukan Pandangan Tegakkan Barisan Sing-singkan Lengan Baju Kita Tegakkan Badan Demi Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Marilah Kita Melangkah Maju Untuk Membangun Negeri Ini So Let's Free Hayat Jamiah Tidak Ada Apa-apapun Yang Menghalangi Kita Untuk Membangun Negeri Ini Demi Rasa Cinta Tanah Air Insaf Lah Wahai Manusia Kita Ini Bersaudara Mari Kita Jaga Kerukunan Demi Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Jalan-Jalan Ke Taman Ini Sehingga Sebentar Membeli Kewaci Tau Siasati Sampai Disini Lain Waktu Disambung Lagi Mohon Maaf Bila Ada Salah Dan Gilaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sampai